Usai jasad Naima S. Bahmid, 62 tahun, pemilik hotel Asirot Residen, ditemukan tewas di kamarnya sendiri. Dua mobil mewah korban berjenis BMW dan Fortuner juga raib tanpa jejak. Diketahui, Naima ditemukan dalam kondisi kedua tangan terikat dan mulutnya dibuka lakban. Peristiwa itu terjadi di jalan Asirot RT6 RW1, nomor 26A, Kebonjerug, Jakarta Barat, pada Kamis 13 April 2023 dini hari. Iwan, juru parkir binimarket yang kerap bekerja di seberang hotel tersebut mengatakan, ia sempat melihat mobil BMW korban dibawa keluar oleh salah satu pembantunya pada Rabu 12 April 2023. Masih keluarganya itu juga datang? Kan Rabu siangnya, mobil ini bawa kabur tuh. Kan nggak tahu tuh, orang-orang nggak tahu tuh mobil, pokok mana arahnya nggak tahu. Apa setahunya itu, yang tadi saya bilang awalnya, keluarganya ada yang ngepon, ngepon kemari, ngepon aktif. Itu kira-kira hari apa yang mutas ngepon ya? Ya, hari Rebo. Hari Rebo? Rebo, mungkin Rebo sore kali. Habis itu langsung malapnya datang ke sini? Nah, iya, sama posok penceruk. Nah, ini bisa dilihat, jenisnya mungkin di naik kali itu. Naik, di dobrak pintu semuanya, ya ada mayat, jadi kamar. Ceritanya seperti itu. Masih ada asak darahnya? Masih, masih diket. Bak, mulutnya pake langit, ya iya. Abang kalau disempat lihat, Bang? Oh, itu ya nggak ngeliat. Oh, nggak ngeliat. Kayaknya cuma jadi saksian yang mobilnya dibawa doang. Oh, mobilnya pas dibawa. Pas dibawa. Tapi memang itu, nah pada saat mobilnya dibawa itu, tanggal hari apa, Bang? Rebo. Rebo kemarin? Rebo, iya, Rebo siang. Sekitar anjem tengah-tengah 12-an lah. Tengah-tengah 12-an, dan itu, apa namanya? Sebelum, apapun, malam Rebo. Terima kasih. Terima kasih.